Al-Fatihah 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 birham, seluruh hartanya diinfakkan untuk berjuang di medan perang membiayai perang tabu namun itu kurang karena perjalanan yang jauh kemudian musim panas itu dikenal dengan perang yang menunggu dengan kesulitan dan Nabi s.a.w itu mewajibkan seluruh para sahabat untuk ikut serta perang kecuali orang-orang yang memiliki kudul jadi jihad itu teman-teman sekalian perang itu bisa menjadi wajib dosa kalau tidak ikut ketika diperintahkan oleh pemimpin jadi pemimpin tertinggi memerintahkan semua harus ikut perang maka perang menjadi perjuang kemudian jihad itu menjadi perbuain wajib kalau ditinggalkan berdosa maka tidak ada sahabat yang boleh tidak ikut perang kecuali orang-orang yang memiliki ubur dan pada perang tabu itu tidak ada yang tidak ikut perang kecuali orang-orang menafik dan ada tiga sahabat Nabi tidak ikut perang tapi mereka bukan orang-orang menafik mereka adalah orang-orang yang jujur siapa itu? siapa tiga orang ini? Ka'ab bin Malik kemudian Hilal Ibnu Umayyah dan yang terakhir siapa? Murarah Ibnu Rabi Al-Amswari jadi ini tiga sahabat Nabi yang dimaksud dengan Uru Aswadikir andalah kalian bersama orang-orang yang jujur siapa yang dimaksud dalam ayat ini? tiga sahabat Nabi tadi Ka'ab Ibnu Malik kemudian Hilal Ibnu Umayyah kemudian Murah Ibnu Rabi Al-Amswari kisahnya bagaimana? jadi ketika Rasulullah s.a.w. balik dari medan perang dari medan perang hendak kepatan Madinah sampai kabar kepada para sahabat ini dan Ka'ab bin Malik sempat terbesit dalam hatinya untuk bergusat berbohong nanti kalau Rasulullah pulang saya gak ikut perang gak punya huzur yang syarih ya padahal Ka'ab bin Malik mengatakan kepada dirinya sendiri pada saat terang tabung itu Allah mudahkan untuk dirinya sampai-sampai mampu mengumpulkan dua kendaraan dua kuda untuk berperang dan badannya sehat kuat namun beliau itu bersantai-santai dalam kardin apa orang lagi bersiap-siap besok aja siap-siap kemudian esok lagi besok aja siap-siap sampai akhirnya sahabat Nabi berangkat dia masih nanti saya yusul nanti saya yusul akhirnya gak gak ikut gak ikut dan dia sadar kalau dia gak punya huzur yang syarih gak ikut perang kalau Rasulullah pulang pasti dimarahin gitu kan dalam hatinya kalau begitu saya akan berbohong jadi sempat ada niat berbohong namun niat itu ditepis ditepis jadi gak jadi berbohong dan jujur kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam sedangkan orang-orang biasanya Rasulullah kalau pulang safar baik itu safar kemang atau berpergian jauh langsung ke masjid sholat sebelum pulang ke rumah jadi ini sunnahnya jadi kalau safar jauh sunnah lebih dahulu ke masjid sholat baru pulang ke rumah dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam selesai sholat orang-orang pernah berkumpul siapa itu orang-orang ini orang-orang yang gak ikut berkumpul semuanya datang meminta uzun menjelaskan alasannya kenapa gak ikut orang dan rata-rata orang-orang berbohong dalam alasannya dan minta Nabi untuk memaafkannya minta Nabi akan beristighfar kepada Allah supaya dia dimaafkan dosanya nabi pun mengiakan kecuali tiga orang ini jujurnya kepada Rasulullah bahwasannya mereka gak punya huzur syarih tiga orang ini adalah Ka'abin Malik Hilal Umayyah dan Merawah Ibnu Rabi tiga orang ini jujur wahai Rasulullah kami tidak akan berdusta kami akan jujur apa adanya kami tidak ikut perang karena memang kami gak punya huzur ya maka Rasulullah s.a.w. kalau kalian judul maka kita tunggu bagaimana keputusan terhadap urusankah kalian akhirnya tiga sahabat ini gak boleh diajak berbicara gak boleh diajak ngomong ngomong oleh si akamun ya 40 hari mereka merasa terbesar merasa terasingkan di tempat tinggal mereka karena gak ada yang boleh mengajak ngomong sampai keluarganya kemudian setelah 40 hari Rasulullah memerintahkan kepada putusannya untuk menyampaikan kepada tiga orang ini agar menjauhi istrinya jangan ada yang dekat dengan istrinya maka kak ibn Malik bertanya wahai rasulullah apakah kami harus menceraikan istri kami enggak enggak tapi kalian harus menjauhinya maka kak ibn Malik memerintahkan kepada istrinya pulang ke rumah orang tua pulang ke rumah orang tua sedangkan istrinya Hilal ibn Umayyah Pak Atul kalau gak salah itu minta dispensasi keringanan kepada nabi karena suaminya udah tua lemah selama 40 hari kerjaannya menangis dua orang ini menangis menyesel karena gak ikut perlahan dosa menyesel menyesel dosanya sedangkan Kak Atul Ibn Malik ini orang yang masih muda walaupun beliau apa namanya di asingkan yang tetap keluar berjamaah ke masjid tetap kekuasa tapi gak ada yang ajak ngomong gak ada yang ajak ngomong bahkan sepupunya sendiri pun gak ajak ngomong dan kabar tentang diasingkannya tiga orang ini sampai kepada Raja Besan orang Romawi dan menirim surat karena Kak Atul Ibn Malik saya lihat anda telah dihinakan dan ditinggal lebih baik anda datang ke tempat kami kami muliakan anda lihatlah bagaimana orang kafir itu mengawasi kejadian di tempatnya kaum muslimin jaraknya jauh tapi kabar itu satu namun Kak Atul Ibn Malik mengatakan wah ini ujian juga ini surat itu dibatah ini ujian akhirnya dia tetap bertahan di kota Madinah dan pas 50 hari Allah turunkan ayat ini Allah turunkan ayat lihat ini apa itu laqtaballahu ala nabi walhajirin walansar ya alladzina taba'u di saat usrah sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat nabi taubatnya orang-orang muhajirin taubatnya orang-orang ansar serta orang-orang yang mengikuminya dalam keadaan yang sulit di saat usrah maksudnya apa? dalam orang tak tabut yang terlalu dengan kesulitan yang mana ada hati-hati sekolah orang dari mereka itu kemudian Allah terima taubat mereka dan Allah maha lembut dan maha penyayang dan terhadap tiga orang siapa tiga orang ini tadi Ka'ab Ibn Malik Hilal Ibn Mayyah dan Marah Ibn Nawabi tiga orang yang dikucilkan yang di asing asingkan sampai-sampi bumi ini terasa sempit bagi mereka padahal sangat luas karena mau kemana pun gak ada yang ngajak gini bahkan hati mereka itu terasa sempit mudah bulanah sampai dua orang tadi Hilal Ibn Mayyah Marah Ibn Nawabi itu kerjaannya menangis menyesal menyesali dosa-dosanya dan mereka menyangka tidak ada tempat berlindung bernaur dari Allah tercuali kepada Allah terima tawabat mereka inna Allah terima tawabat lalu Allah beritahkan 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 perajarannya apa disini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji kejujuran tiga sahabat ini bisa saja mereka itu bergusta bergusta memiliki alasan sehingga mereka tidak akan dihukum dikucilkan seperti itu namun mereka jujur apa-apa adanya dan Allah menguji mereka mereka jadi ayat ini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian bahwa bahwasannya kejujuran itu bukan hanya sekedar ada dalam ujaman tapi kejujuran itu juga harus dihukumkan dalam ujaman bagaimana ka'ab ibn malik bagaimana khilal ibn kumiyyah ma'awal ma'awabi itu benar-benar menangisi kesalahannya dosanya ini bentuk kejujuran kepada kepada Allah sebenarnya benar-benar menghukumkan tahu tahu ya karena jujur itu lebih umum dari apa yang kita bayangkan jujur itu bukan hanya tentang ucapan jujur itu juga berkaitan tentang iman berkaitan tentang perbuahan dan tindakan kita ya dalam kehidupan ini dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuatan itu selentiasa banyak yang memuji yang sifat jujur ini ya karena sifat jujur ini adalah merupakan sifatnya para ambiyah dan bahkan sifatnya orang-orang kabir musrik jaman dulu itu berat mereka untuk mustah rata-rata mereka jujur darah kekuatan ya karena itu ahlak yang paling mulia jujur saya mengatakan disini jujur atau orang-orang yang jujur itu adalah merupakan jalannya para nabi ya sifatnya para nabi yang Allah kunji ya di banyak ayat di dalam Al-Quran dan orang-orang yang jujur itu pasti ditolong oleh Allah s.w.t lihatlah ka'at ibn Malik ganti dua sahabatnya ya Allah tolong dengan apa tulungkan ayat yang dibaca sampai yawlu kiamah menunjukkan betapa utamanya mereka dengan kehujuran tersebut ya atau lihatlah kisahnya Yabral Atul Aziz wanita yang merayu Nabi Yusuf ya kan Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu karena jujur mengaku apa adanya kalau dia tidak pernah merayu wanita tersebut Allah berikan pertolongan melalui risa wanita itu sendiri apa katanya berkata wanitanya Al-Aziz ya dengan apa sekarang kebenaran itu terhenampah saya yang merayunya bukan Yusuf yang merayu saya tapi saya yang merayu Yusuf ya dan Yusuf itu orang yang jujur dibela musuhnya dibela yang harusnya mencelakakan dia tapi karena kejujuran maka lawannya itu yang membela pasti orang yang jujur itu akan dibela bahkan oleh lawannya sendiri sebaliknya dusta dusta itu merupakan ahlak yang paling tercelak kenapa cukup dusta itu menjadi sebuah air dia menjadikan seseorang itu hilang wibawanya ya jadi gak usah kita berbicara dosa dusta itu kalau dilakukan maka wibawa orang jatuh bukan begitu sekali orang dusta maka tidak akan dipercaya itu jatuhnya wibawa orang yang dusta makanya Abu Sufyan ya Abu Sufyan itu ketika dihadapan Heratlius ya penguasa Romawi waktu itu ketika dia berdagang ke Shah kemudian kabar tentang diutusnya seorang nabi sampai ke telinga Heratlius dan dia mengumpulkan orang-orang Arab orang-orang Mekah ya orang-orang Kuraiz duduk dihadapannya kemudian dikatakan siapa diantara kalian yang paling dekat nasabnya dengan yang mengaku nabi ini maksudnya Nabi Muhammad Muhammad lalu Abu Sufyan menetapkan anak saya maka Abu Sufyan duduk paling depan sedangkan di belakangnya orang-orang Kuraiz lalu Heratlius memanggil penerjemahnya katakan kepada orang-orang yang di belakang ini nanti kalau saya tanya Abu Sufyan kalau dia bohong katakan dia bohong ya katakan dia bohong bohong maka ditanyalah Abu Sufyan tentang sifat Nabi S.W.A.W. dan dia jawab dengan jujur apa kata Abu Sufyan demi Allah kalau bukan karena saya khawatir dicapkan gustah saya akan bergustah supaya Nabi Muhammad itu dijelek tapi karena dia takut dicapkan dijawab dengan jujur apa adanya tentang sifat Nabi Muhammad karena orang-orang Arab itu tahu kalau gustah itu adalah ahlak tercelah yang bisa menghilangkan dan menjadikan dia orang yang tidak dipercaya tapi sekarang Allah berbohong begitu mudahnya kita untuk berbustah dalam ucapan begitu ringan nyalisan ini berbohong padahal sampai orang-orang musyrik pun dulu takut untuk berbohong karena bisa berbohong nabi nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekali itu diterima dakwahnya oleh orang-orang musyrik itu karena memiliki akhlak yang tinggi salah satunya adalah sifat jujur nabi sallallahu alaihi wasallam makanya nabi digelari dengan al-amien al-amien sebagai contoh misalnya pada saat orang-orang Quraysh itu bertikai siapa yang paling berhak untuk meletakkan hajar aswat kembali ke tempatnya jadi kan kaabah itu sempat direlopasi oleh orang-orang musyrik sebelum nabi diutus menjadi seorang nabi dulu kaabah itu sempat hancur dinding-dindingnya karena banjir kemudian mereka orang-orang Quraysh sepakat untuk melakukan renovasi renovasi kaabah dan itu harus menggunakan harta yang baik-baik mereka menggunakan harta yang baik-baik jadi gak ada gak mau pakai harta riba gak mau pakai mahar apa mahar pelajuran dan semacamnya gak mau harus pakai harta yang baik-baik sambilah pada saatnya meletakkan hajar asuh maka pada penerutan saya yang paling beraham saya yang paling beraham sampai berpikai bahkan sampai terjadi perperangan kalau berpaham darah kemudian ada orang yang tua paling tua diantara mereka mengatakan begini saja kita jadikan orang yang pertama kali esok masuk ke masjidil haram itu sebagai penenah maka mereka mengawasi siapa yang pertama kali masuk masjid dan ternyata Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan ini Al-Amin Al-Amin ini Al-Amin kami riduh kalau dia jadi penengahnya lihatlah Rasulullah dengan senangnya dikatakan Allah dengan senangnya mengatakan Rasulullah sebagai Al-Amin ini pertama kali masuk Al-Amin kalau dia jadi penengah akhirnya Nabi pun menjadi penengah diantara mereka Nabi menggelam sumbannya kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah Nabi mengangkat sedangkan semua orang dari sisi-sisi kain itu mengangkat barang-barang jadi lihatlah mereka menerima Rasulullah sebagai penengah itu kenapa Rasulullah Al-Amin orang yang judul makanya orang-orang Arab orang-orang musyrik itu paling benci kepada sifat berbohong dan itu juga disampaikan oleh para bulamah kita misalnya Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimah Allah mengatakan Demi Allah kalau dusta itu halal maka wibawa Imam Shafi'i'i itu akan menahannya dari berdusta anggaplah seandainya bohong itu halal namanya bohong atau halal bohong itu selalu haram tapi kalau memang misalnya ada bohong yang halal maka wibawa seseorang itu akan menahannya untuk berdusta maka orang yang berdusta adalah orang yang tidak memiliki burung burung tidak memiliki liban liban misalnya juga Al-Hafiz Ishaq Al-Hassad Al-Harbi itu ditanya menyebutkan tentang Imam Ibrahim Al-Harbi ditanya bagaimana si Ibrahim Al-Harbi dijawab sitah dia orang yang duduk seandainya dusta itu halal maka Ishaq Ibrahim Hassan Al-Harbi itu tidak akan berdusta kenapa karena dusta itu menjatuhkan di bawah di hadapan manusia lalu dimana kita dengan ahlak para salat ini bahkan ahlaknya pembesar orang-orang musyrik ini yang mana mereka anti dusta sedangkan kita begitu mudahnya untuk berbohong berbohongnya bahkan untuk menipu orang lain berbohongnya untuk mendapatkan hak orang lain mendolimi orang orang lain bukan Nabi s.a.w. mengatakan ya dusta itu membawa kita kepada perbuatan fajr jadi sekali orang berbohong maka akan menghiburkan kedustaan kebohongan dan dosa-dosa lain dan itu akan menarik dia ke api rata makanya Allah ingatkan kita dalam kaedan ini apa pul mas so jikim adalah kalian bersama orang-orang yang jujur waspada dari sifat dusta nah apalagi salah satu ciri-ciri orang-orang atau kebiasaan orang-orang kafir di bulan April itu apa namanya April ya tanggal 1 ya tanggal berapa tanggal 1 April ya berdusta ya bersusta mereka katakan dusta yang yang bersih nah itu gak gak boleh dusta itu gak ada yang bersih semuanya dusta itu halal semua dusta itu halal itu ahlak yang yang adakah dusta yang dibolehkan adakah dusta yang dibolehkan gak gak ada yang gak ada namun para ulama mengatakan ada yang semih dusta ya semih dia bukan dusta tapi mirip dusta ya yaitu seperti tauryah tau tauryah tauryah itu mengucapkan sesuatu yang memiliki makna yang jauh dari pemahaman ya kayak gini misalnya rasulullah sallallahu alaihi wassalam pernah ketika perang badak itu ditanya oleh seseorang min aina adikah dari mana anda min ma min ma dari air kan memang benar ya ya benar semua atom ini terbuat dari air ya kan min ma kenapa rasulullah mengatakan min ma untuk menyimpan informasi supaya tidak bocor kan dalam perang itu informasi sekecil apapun itu berbahaya bisa menjadi senjata musuh maka ketika ditanya min air jawab rasulullah tidak menjawab min ma jinah enggak tapi min ma apakah rasulullah ini namanya ini namanya tolia jadi maknanya yang diinginkan rasulullah adalah min ma dari air semuanya dari air air asalnya orang itu memaham mungkin dia dari kabilah dari suhu itu namanya tolia jadi itu tidak bohong tidak bohong jadi zohirnya nampaknya itu adalah sebuah kebohongan namun sebenarnya yang diinginkan adalah bukankah kebohongan itu makanya ada tiga tempat sesuatu yang mirip kebohongan itu boleh dilakukan pertama itu ketika di medan perang ketika di medan perang kayak tadi yang dilakukan oleh rasulullah contoh ya contoh juga misalnya apa nyujir rambut pakai hitam antum rambutnya putih terus disemir pakai hitam apa hukumnya enggak boleh kenapa karena itu bisa menyembuhikan usia Anda yang sebenarnya ya kan akhirnya dikira wah ini masih gagah masih mudah padahal udah tua berubat makanya itu berbohong enggak secara tindakan berbohong makanya enggak boleh enggak boleh menyemir rambut itu pakai warna kita kejuangin di medan perang kenapa supaya musuh gentar takut korohannya masih mudah padahal sudah ini yang pertama di medan perang yang kedua boleh berboleh ya waktu islah bergantung baik untuk melakukan islah perdamian antara dua orang yang berperang ya contoh misalnya pulang itu mengatakan tentang anda yang baik-baik kemudian antum datang sana dia juga mengatakan tentang anda yang baik-baik menguji anda akhirnya dua orang ketika saya dimuji sama dia di belakang begitu pun dia memuji saya akhirnya mereka berdarah nah walaupun sebenarnya gak gak pernah muji itu boleh dengan tujuan itu apa islah zat zat yang baik untuk memendalikan dua orang yang dan yang ketiga ini mungkin senjata untuk bapak-bapak ini ya itu untuk menjaga keharmonosan dengan tangga untuk menjaga hubungan dengan istri jadi misalnya aku ditanya siapa orang yang paling kamu cintai pak kamu gitu kan tapi dalam hatinya ada yang lain gak bisa jadi gitu kan boleh kayak gitu boleh karena kalau dibilang oh yang paling saya cintai adalah ini gitu kan istri mantan istri istri saya yang telah wafat dulu gitu kan bisa terbang piring-piring gitu kan jadi boleh ya boleh ya boleh karena memang untuk tujuan apa untuk tujuan kemaslahatan ya selain itu selain tiga paham-paham ini semua itu haram semua itu haram ya tidak tidak boleh ya jadi teman-teman sekalian ya sebuah kebunuran apabila menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah komunitas maka kerusakan sedikit ya kerusakan sedikit sedikit terjadi banyaknya kerusakan karena banyaknya membohong benar gak ya jangan kan di dunia kerja gitu kan banyak banyak terjadi maling korupsi dan semacamnya itu kenapa karena banyaknya pemain yang suka bohong menggelapkan kalau semuanya jujur jujur transparan maka kerusakan itu sedikit sedikit jadi semakin banyak kejujuran maka semakin sedikit kerusakan tapi semakin banyak kedustaan maka semakin banyak kerusakan karena tadi yang namanya dusta akan membawa kepada sifat fajir dan fajir itu akan membawa kepada neraka sekali orang berdusta maka akan terus berdusta sehingga dicatat sebagai seorang pedus pedus makanya saya disini memberikan sentilan teman-teman sekalian dia mengatakan sekarang betapa banyak orang-orang dusta dalam ucapannya betapa banyak diantara orang-orang sekarang itu suka ikan janji suka ikan janji dan betapa banyak diantara mereka mereka yang yang mengingkari atau memutus perjanjian mereka jadi mawa'id itu kalau waktunya itu janji disat kalau ahdun itu janji yang tertulis janji yang tertulis dan itu banyak orang yang mengingkarinya bukankah di tingkatan kaum muslim ini banyak orang yang suka risuah risuah itu apa ini kan termasuk kedus kedus kemudian karena dia menerima suat akhirnya dia menghianati pekerjaan tersebut memberikannya kepada orang yang tidak berhenti misalnya bukan kah di tengah-tengah kaum muslim ini sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan memanipulasi transaksi jadi supaya dianggap legal terjadi apa pemaksuan transaksi pemaksuan surat-surat resmi ya kan ya